Intro Menanggapi banyaknya keluhan pelaku industri terkait mahalnya harga gas yang mengakibatkan menurunnya daya saing, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah segera membenahi peraturan terkait efisiensi harga produksi gas dalam negeri. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 6 DPR RI Teguh Juwarno menilai Mahalnya harga bahan bakar gas yang mempengaruhi harga produksi industri masih menjadi persoalan besar bagi para pelaku industri modern. Harga gas produksi dalam negeri justru dinilai lebih tinggi dari impor. Salah satu penyebabnya adalah mahalnya biaya infrastruktur, pendukung produksi gas yang hanya dimiliki swasta. Ada di dalam penyampaian mereka, yaitu ada paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang di situ yang memberikan harga khusus untuk bahan baku baik gas maupun listrik pada industri-industri tersebut, ternyata sampai sekarang implementasinya belum berjalan. Anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah menguasai produksi gas dalam negeri dari hulu hingga hilir agar harga sepenuhnya ditentukan pemerintah bukan swasta ataupun asing. Dampak mahalnya gas tidak hanya dirasakan pelaku industri, tetapi juga masyarakat. Dia sebagai energi primer di listrik negara. Ini dampaknya multiplayer efeknya luar biasa kepada masyarakat luas maupun industri ataupun usaha secara luas. Jutaan rakyat jadi korban. Gas ini juga secara langsung dibutuhkan oleh industri-industri kayak pupuk, pupuk ada 30% kebutuhan daripada gas itu. Ayu dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Jutaan R